Di pertengahan Juli 2022, Bus Mawarjaya menghadirkan 1 unit baru lagi. Seperti apa unitnya? Cek di video ya. Halo, Saat Pagi, Sahabat Wisata. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di pertengahan Juli 2022 ini, di gerasi Bus Mawarjaya ada unit baru, dengan warna yang berbeda dibandingkan dengan 2 unit sebelumnya. Bus baru milik PU Mawarjaya ini berwarna merah. Oh iya, di video sebelumnya sudah kita bahas unit bus parisata ke 2 unit bus mawar yang berwarna hijau ya. Sahabat wisata bisa cek di playlist transport wisata ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kedua bus mawar jaya, sebelumnya tidak ada banyak perubahan. Mungkin hanya penambahan nasoris atau sticker saja. Dan dari interior juga sama seperti sebelumnya, dengan seat konfigurasi 2-2, kapasitas 50 kursi atau 50 penumpang. Dan juga tersedia bahan telah selimut serta juga terdapat leg rest atau santaran kaki, kalau santaran kaki bisa request ya. Oh iya, kali ini kita akan lihat unit bus baru milik Mawarjaya. Kali ini bus Mawarjaya menghadirkan unit yang mempunyai warna yang berbeda dibandingkan dengan 2 kakak sebelumnya. Dengan livery warna merah serta perpaduan antara hitam dan putih. Unit yang dihadirkan SAD 3 Plus Karoseri Adiputro, serta menggunakan suspensi di unit ini. Dari tampak depan, satisata sudah pasti tidak asing lagi ya dengan wajah SAD Z-Bus 3 Plus Karoseri Adiputro. Kalau dilihat dari dalam, bus ini berkapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi 2-2, serta disematkan YouTube Audio Video yang bisa dinikmati saat perjalanan. Serta bantal dan selimut jika rute panjang, serta terdapat dispenser di dalamnya. Dan juga terdapat leg rest atau santaran kaki, juga itu permintaan ya khusus kalau misalnya teman-teman ingin wisata dengan menggunakan leg rest atau santaran kaki, bisa request ke PO-nya. Kalau pakai santaran kaki atau leg rest juga akan mengurangi jumlah tempat duduk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!